...di Solo untuk mendorong warga makin cinta bumi berupa lomba lukis tong sampah. Iya, cinta bumi sekaligus cinta budaya karena tema lukisannya adalah batik. Cantik dan khas motif batik tak hanya terlihat pada kain, namun media seperti tong sampah pun dapat tampil cantik. Sebanyak 15 tong sampah yang berada di sepanjang jalan Kelurahan Sondakan Solo, Jawa Tengah ini misalnya. Uniknya, karya kreatif ini tak lahir dari tangan-tangan pemuda saja, melainkan kaum lansia. Misinya, menciptakan Kelurahan Sondakan menjadi kampung hijau, dengan kesadaran warga akan pengelolaan sampah rumah tangga. Lomba melukis tong sampah menjadi bagian dari gelaran tahunan nampak budaya Saman Hudi. Antusias warga terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti lomba melukis tong sampah ini. Yang JAS mempunyai suatu kreatif, yang dimana itu elahnya tidak berguna, akhirnya bisa digunakan. Yang biasanya dilihat jenuh, kotor, kemudian seperti ini jadi ucah bersih. Jadi membuat suasana cerah. Kalau kita sudah membuat suasana cerah, itu habis hati kita akan juga berubah menjadi cerah dan bangkit. Kedepannya, setiap tong sampah yang ada di Kelurahan Sondakan akan dipercantik dengan lukisan batik lainnya. Selain bertujuan menghijaukan lingkungan, warga pun dapat melesarikan motif batik pada generasi muda. Korniawan Arief, melaporkan untuk NET. Wah, tempat-tempatnya jadi cantik-cantik ya, Fitri. Apa nggak sayang tuh nanti kalau kotor? Kalau sesi buat pajangan aja, kan? Buat pajangan. Jangan sih, itu harus jadi fungsinya tetap harus tempat untuk membuang sampah. Selain itu kan juga menginspirasi juga generasi muda untuk terus mengenalkan batik. Jadi nggak hanya membatik itu di kain, tapi bisa juga di tempat sampah tadi. Terus ada yang juga di gitar atau di kayu, macem-macem medianya. Dan berikutnya akan ada info.